Intro Sialo, mejuah-juah kekelangan di Tuhan Selamat berjumpa kembali Ibas program Pelayan Enta Perpulungan Jabu-Jabu GBKP Minggu Enda Sopi dengar, sidengkehkan kata Tuhan Sejadi bahan ogenta Ibas PJJ Minggu Enda Perlebih kami menyapa Tiga-tiga kap kekelangan kami Situ tetap setia Mengikuti pembahasan firman Tuhan Arah channel Youtube Enda Emang kap isapa kami kam Kekelangan kami GBKP Runggun Jarang Muda Klasis Beras Tagi Kekelangan kami GBKP Runggun Laurakid Klasis Medan Jelitua GBKP Desa Merdeka Kota Pinang, Lambuhan Batu Selatan GBKP Beras Setepu Runggun Setia Budi Medan Runggun Jalan Kota Cane Klasis Kasura Salam mejuah-juah Man Bandukrina kekelangan kami Mari tetap setia belajar firman Tuhan ya Ras khusus isapa kami kam Kelangan kami krinana Ngawani GBKP Runggun Bumi Angre Si Gendwari Sangana Berjuang Guna penggalangan dana membangun rumah Tuhan Sukses Man Bandukrina kekelangan kami Ibas Kam Kering Lakukan Penggalangan Dana Ibas Tanggal 22 Mei Tahun Eida Percaya kita tidak ada pekerjaan Tuhan yang sia-sia Pasti rumah Tuhan boleh terbangun Untuk pelayanan yang dilakukan Ibas GBKP Bumi Angre Emaka gendwari kekelangan kami krinana Ngawani GBKP Ijapa Pekam Ringan Mari lebih sipugulat ikurta Si Pindu gegah ibas Tuhan Taya susunari sope denga si dengahkan katana Arah pertoton Ertoto kita Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan Ibas kesempatan einda Baci dengaka kami jumpa Guna rauduras erlajar kerana katandu Tuhan Terkhususna suwe ras bahan Ogen PJJ kami minggu einda Mari Tuhan kam tetap sir kuasa Nandangi kaisi lakukan kami sekali einda Kesasi badia sing rajai pusuh perukuran kami Bagi pe singa jari kami Belah ngasub kami ngantusika tandu einda Bagi pemake kenca i tengah-tengah kegeluhan kami Daging ranalah kam Tuhan Sebab kami krinanggo sikap magi kenca Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami Amin Kitab Masmur Bindu Siwah Pulusada Ayat sepuluh enam Si jadi bahan ogen ta Ibas PJJ minggu einda Mari si oge kata Tuhan einda Masmur Siwah Pulusada Ayat sepuluh enam Bagenda Nina Tuhan Man bantak rina Kuberekan umur si gedang jadi upahna Dingen ku kelini Ia Iuli kami sekali nari nina Kata dibata man bantak rina Kuberekan umur si gedang jadi upahna Dingen ku kelini Ia Bagenda kata dibata Sisa man banta Ibas PJJ minggu einda Alu tema Umur si gedang Umur si gedang Ras tema einda ikaitkan dalam rangka kita Mensyukuri Ras BGP memperingati Hari ulang tahun Lima kategorial I tengah-tengah gereja TGPKP Baik kategorial Saitun Mamre Moria Permata BGP KKR Ya Kekalangan itu Mas Mursiwah Pulusada Einda Dua tahun belakangan Einda Adi Megermetkam Menjadi Satu Nats Yang cukup viral Dalam masa-masa pandemi Covid-19 ini Banyak sekali Para hamba-hamba Tuhan Gereja-gereja Yang memakai Nats ini Sebagai Nats penguatan Bahkan tidak sedikit Kekalengani Tuhan Si menyalah artikan Nats enda Dengan mengatakan bahwa Anak-anak Tuhan Tidak akan terjangkit Virus Corona Tidak akan terkena Covid-19 Sehingga seolah-olah Menggiring opini Bahwa setiap orang yang terkena Ataupun terkonfirmasi Covid-19 Bukan anak-anak Tuhan Ya Memanglah banci si pungkiri Kekalengani Tuhan Pada umumnya Nats kita ini Mas Mursi Wah Pulisada Enda Biasana Ibacakan Pada saat-saat Ada orang yang Mengalami bahaya Yang mengalami persoalan Dalam kehidupannya Bahkan sampai Kepada titik ekstrim Ada yang menjadikan Ini menjadi Sebuah jimat Contohnya I tuliskena Nats Enda Emangkah yakin Ras percaya Ia Bahwa lanai Ia kena marah Ras bahaya Menarik bukan ya Emangkah perlu Kel kita Terus relajar Karena kata dibata Segelah kita Tidak jatuh Dalam situasi Kondisi Sibagi turiken Kamindai Bayo Tuhu Mas Mursi Wah Pulisada Enda Nurikan Bahwa dibata Mekap Ingan Cuciyo Dibata Mekap Tempat Perlindungan Dibata Mekap Simberkan Pertolongan Man kita Kerina Manusia Ibas situasi Kondisi Sugapane Sehadapi Kita Terkhusus Nabi Ibas Masa-masa Bahaya Tapi Tuhan Tapi rusur Ngingetkan Kita Arah Katana Bahwa Bukan berarti Ketika kita Menjadi Seorang Kristen Menjadi Anak-anak Tuhan Lalu Tidak ada Persoalan Datang Dalam Kehidupan Kita Bukan Berarti Orang Kristen Tidak Bisa Terkena Bahaya Siapa Saja Termasuk Kita Tidak Ada Yang Kebal Tidak Ada Yang Steril Dari Persoalan Kehidupan Tapi Melalui Mas Mursi Wah Pulisada Enda Relajar Kita Isingetkan Kita Terus Menerus Kekelengeni Tuhan Bahwa Dibata Maha Hadir Ibas Situasi Kondisi Kegeluhan Kita Terkhusus Ibas Masa-masa Kita Menghadapi Bahaya Dibata Mengkap Ingan Cici Utah Dibata Tempat Perlindungan Kita Ya Inilah Yang Dijelaskan Dalam Mas Mursi Wah Pulisada Enda Sekarang Kita Mau Lihat Kekelengeni Tuhan Apa Yang Menjadi Latar Belakang Makana Lid Mas Mursi Wah Pulisada Enda Siapa Yang Menjadi Penulis Kitab Enda Para Teolog Para Ahli Tafsir Dan Juga Para Ahli Ahli Sejarah Alkitab Mayoritas Mengatakan Bahwa Mas Mursi Wah Pulisada Enda Isuratkan Ituliskan Oleh Musa Kenapa 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 Dilihat Dari Gaya Penulisan Dan Isi Dari Syair Atau Masmur Ini Mirip Dengan Pasal Sebelumnya Masmur Siwah Puluh Yang Notabene Penulisnya Adalah Musa Jelas Dituliskan Disitu Tambah Sye Memang Lip Pemahaman Terkhususna Ibas Kitab Talmud Menjelaskan Bahwa Setiap Masmur Yang Tidak Dituliskan Siapa Nama Penulisnya Adalah Produksi Dari Penyair Yang Namanya Diberikan Judul Di Masmur Sebelumnya Jadi Besar Kemungkinan Dalam Hal Ini Masmur Siwah Pulisada Penulisnya Adalah Penulis Dari Kitab Masmur Siwah Puluh Emekab Musa Dalam Pasal Siwah Pulisada Eda Kita bisa Melihat Bagaimana Musa Menjelaskan Begitu Besar Dan Luar Biasanya Tuhan Hadir Memberikan Perlindungan Pertolongan Kepada Umatnya Kepada Orang Israel Mulai Di Besir Sampai Mereka Menuju Ketanah Kanaan Tanah Perpadanan Di Besir Musa Menyaksikan Bagaimana Tuhan Melindungi Umatnya Supaya Tidak Terkena Wabah Yang Terjadi Pada Saat Itu Di Mesir Dan Dalam Perjalanan Sepanjang Padang Gurun Musa Juga Menyaksikan Uga Dibahata Erkuasa Jagai Kerina Anak-anak Dalam Menghadapi Bahaya Baik Itu Binatang Buas Seperti Singa Nipe Si Erbisa Kalajengking Ras Sede Banna Bahkan Ketika Mereka Mengalami Kesusahan Terjadi Kekeringan Tuhan Tetap Melindungi Mereka Enda Kari Banci Dengan Gamblang Bisa Kita Lihat Mulaikin Ibas Ayat 6 Ayat 10 Tiga Tiga Catat Kami Jenda Nina Pemasmur Dibahata Sinjagai Ia Kerina Makalah Kena Siding Peniding Diding Ibas Kerina Pinakit Simabak Kematen Nari Ikrem Kendibahata Anak-anak Na Itruh Kabang Nah Begitu Luar Biasa Pemasmur Menggambarkan Kebaikan Tuhan Itu Kuasa Tuhan Itu Dalam Melindungi Umatnya Ras Langan Cap Perlindungan Ingan Ciciu Si Ibrahim Dibahata Tapi Pasu Pasu Enda Banci Si Idah Mulai 14 15 Kainina Pemasmur Man Kerina Kalak Singklin Ia I Kelinina Singgit Ngakuken Ia I Kawalina Si Er Lebuh Man Bana I Aloina Bagepe Ibrahim Na Umur Si Gedang Jadi Upah Nah Ya Bagem Luar Biasana Dibahata Er Dolat Nandani Kegeluh Henta Er Keleng Aten Nandani Kegeluh Henta Ras Ibas Perjajah Sekali Enda Kekelengan Tuhan Kita Fokus Ibas Ayat 10 Sejelas Nurikan Man Banta I Jenda Bahwa Umur Si Gedang E Man anak-anak na singgit tetap ngkelini iya. Er lebuh man bana. Ngit ngikut ken katana. Ya, endalah pasu-pasu si berikan dibata. Man anak-anak na. Tapi basen da kekelengeni Tuhan perlu i klarifikasi kami. Perlu i pertegas kami man banta krinana. Segelah ula kalib karibas pengakapta. Berarti kalak sila umur na gedang. Si lampas laus nading kendone enda. Neken padan na mandibata. Baik e kalak sitandai kita entah kadek-kadeita. Entah teman, entah tetangga ta. Janinta, mis bas ukurta. Bati iyalah ngaloken upah bas Tuhan nari. Bati iyalah ipasu-pasu Tuhan. Oh no. Tidak sesempit itu Tuhan memberikan berkatnya dalam kehidupan kita manusia. Adi si ida sajan dp khusus naibas pasal si wah penusada. Enda, banci si ida. Bui kelepasu-pasu si berikan Tuhan. Tidak hanya sebatas umur panjang. Umur si gedang. Dan kalau kita mau konfrontasikan ini dengan kisah-kisah kehidupan anak-anak Tuhan. Khususnya dalam perjanjian baru. Para murid-murid, para rasul. Kita bisa melihat banyak diantara mereka yang tidak berumur panjang. Mati muda. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus mengalami umurnya hanya 33 tahun. Yang secara dunia itu umur yang singkat. Berarti bukan berarti orang yang umurnya tidak panjang tidak diberkati. Tapi banyak berkat-berkat Tuhan dalam bentuk-bentuk lain dalam kehidupan kita. Em ngatakan jadi bahata sirdolak nandangi kegeluhenta. Ia dibahata sier kuasa. Dan yang tidak kalah penting berdasarkan tema kita Iba Suwari Indah. Labu terjang hanya ngerana karena umur si gedang. Tapi kalau kita mau kaitkan dengan firman Tuhan yang disampaikan Musa sebelumnya. Di pasal 90 ayat 12 Kainina. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang Tuhan sudah menganugerahkan. Memberikan upah kepada kita dengan umur si gedang. Eh maka mari si pertanggung jawabkan umur si gedang si berikan dibata eman banta. Lalu kita mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Dengan hal-hal yang berguna yang paling utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita diingatkan seperti sebuah lagu rohani Kristen Nina. Selagi masih ada waktu hidup harus jadi berkat. Bagaimana pengharapan kerina anak-anak Tuhan. Dan seorang penulis terkenal Stephen R. Coffey juga mengatakan. Kuncinya bukan seberapa banyak waktu-waktu yang kita proleh. Tapi bagaimana kita menginvestasikan waktu-waktu yang kita proleh itu. Bukan seberapa banyak umur kita. Tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Bagaikalah kategorial si lima itengah-tengah GDKT Enda. Malemateta kekelengani Tuhan. Ibas bulan Enda. Lid dua kategorial si berulang tahun tambah umurnah. Pertama emakab Saitun. Ibas tanggal 15 April. Emakana KKR. Ibas tanggal 10 Waluh April. Emakamu Nyusul Kari. Kategorial Mamre. Ibas bulan Agustus. Permata. Ibas bulan September. Rasmuria. Ibas bulan Oktober. Puji Tuhan. Sada umur itambah kenka man kategorial Saitun Ras KKR. Bagaipeman telu kategorial Sidebana. Kita percaya pertambahan umur ini adalah sebuah kesempatan. Bagaimana setiap kategorial-kategorial anak-anak Tuhan Sirit Ibasah. Tidak hanya sebatas menikmati pertambahan umur. Tapi P. Kita sangat bersyukur GBKP dalam pelayanannya. Menfasilitasi kerina warga jemaatnya. Sesuai dengan kategori umur bagai P. Jenisna. Identitasna. Malam kelatetakernasi. Emakana mari. Kerina kita. Kam khususna. Kekelengen kami. Si tergabung. Ibas kategorial. Saitun. Mamre. Muria Permata KKR. Manfaatkanlah wadah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk jadi sarana bertumbuh bersama. Memuji Tuhan bersama. Dan menjadi berkat bersama untuk orang-orang di luar sana. Sehingga melalui GBKP. Nama Tuhan kita tetap terpuji. Ras Er Mulia. Endah kata dibatasi bansi. Ibasah kami. Er gunaman banta. Tuhan si masu-masu. Mari Er Toto kita. Ikatakan kami bujurman bandu Tuhan. Ibas kami ngondengkehkan katandu. Sing ingetkan kami bahwa kam kap dibata kami ingan keciun kami. Kam dibata tempat perlindungan kami. Emakana lah kami biar. Ibas kami dalani kegeluhan kami. Bahkan ipasupasundu kami Tuhan. Kune kami tetap rembak ras kami. Gelus setia ibas kami. Ibrekendu kami umur si gedang. Ras endah igijabkan kami Tuhan. Ibasu wari-wari si idalani kami. Terkhusus nape arah kategorial. Si lima itengah-tengah GBKP endah. Baik Saitun, Mamre, Moria, Permata, Ras KKR. Emaka Tuhan pasupasundulah segelah limana kategorial endah. Tetap bergerak bersama. Memuji Tuhan bersama. Belajar firman Tuhan bersama. Melayani bersama. Sehingga GBKP tetap menjadi alat Tuhan. Tubuh Kristus i tengah-tengah dunia endah. Bujur Bapak, kami si pepankan katandu endah. Ras bagai Peter Khusus ortoto kami Tuhan. Dan nanti kegelangan kami. GBKP runggun bumi angrek. Si ijat Tuhan ibas paksa endah. Sangana ia berjuang. Berproses guna membangun rumah pertoton. Ingan ia nembahkam. Bersekutu sadar sebanak. Mari Tuhan penggelangan dana sila kokon ibas tanggal 22 Mei kari. Banci erdalan alulancara semuhuli. Kerina kebutuhan-kebutuhan dana pebanci. Icukupkan alulak kurang kaipe. Kamsi mrekan semangat manpanitir. Ras kerina ngawani perpulungan. Gelahpe Tuhan harapan kami. Surah-surah semuhuli endah. Ipasupasu Tuhan. Rumah Tuhan. Gereja Tuhan banci pantat. Guna ingan pulung ingan ersembah. GBKP runggun bumi angrek. Bujur Bapak. Endah sejadi pertoton kami. Indeskan kami kerina kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami. Amin. Mejuah-juah kekelangan ini Tuhan. Sampai jumpakah. Ibas PJJ Minggu Syirah. Mari tetap jatuh kesehatan Tuhan Yesus di masu-masu. Sub indo by broth3rmax